Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Ya, Special Relativity atau Relativitas Khusus merupakan teori fisika modern yang lahir pada 1905, dikembangkan oleh Albert Einstein, di mana teori ini secara spesifik membahas perilaku hubungan ruang dan waktu, juga bagaimana perilaku kecepatan universal bekerja di alam semesta, layaknya kecepatan cahaya. Teori Relativitas Khusus dijelaskan dalam dua buah postulat dasar. Postulat yang pertama berbunyi bahwa hukum fisika bersifat infarian atau identik pada semua kerangka acuan inersia atau kerangka acuan tanpa pengaruh percepatan. Dan yang kedua berbunyi bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah sama untuk semua pengamat. Tak peduli, letak sumber cahaya dan di mana posisi pengamat tersebut. Dalam konten kali ini, Prof. Kardus akan mengulas tentang fakta dan asal-usul terlahirnya postulat kedua tentang sifat kecepatan cahaya yang sangat konstan tertinggi di alam semesta, bagaimana mengukurnya dan mengapa tak ada yang dapat melampauinya. Kecepatan cahaya berbeda dengan bentuk kecepatan obyek yang kita amati sehari-hari, di mana pada obyek umum kecepatan merupakan hasil ketika suatu jarak dibagi dengan waktu tempuh obyek. Contoh, jika kalian ingin menghitung kecepatan suatu kendaraan yang menempuh jarak 100 km pada waktu 1 jam, tentunya kalian akan mudah menghitungnya, tinggal kalian lakukan pembagian saja antara jarak dan waktu tersebut. Namun, hal yang berbeda jika Anda mencoba untuk mengukur kecepatan cahaya, di mana setiap cahaya pasti bergerak dengan kecepatan konstan atau sama apapun bentuk cahaya itu, terutama dalam ruang hampa. Yang artinya, kecepatan cahaya tidaklah sama dengan kecepatan obyek-obyek lain pada umumnya, yang mayoritas bergerak relatif. Dan tahukah Anda, studi tentang pengamatan dan pembelajaran sifat cahaya sebenarnya sudah dilakukan jauh, sebelum Maxwell dan Einstein menemukan persamaan-persamaan konkret di awal abad 19 dan 20. Diketahui, pada 2300 tahun yang lalu, filsuf Yunani kuno Aristoteles berpendapat bahwa cahaya tidak memiliki kecepatan, karena cahaya sendiri berperilaku seketika. Dan teori ini dipercaya hingga 1500 tahun kemudian, karena faktanya memang pada saat itu tidak ada teori yang menjelaskan bentuk dan perilaku cahaya. Hingga pada abad ke-16, Galileo untuk pertama kali beribu Tessa dan menganggap bahwa sebenarnya cahaya memiliki kecepatan tertentu dengan nilai yang terbatas. Bahkan saat itu, ia mencoba melakukan eksperimen pengukuran bersama asistennya, di mana mereka berdua berdiri di antara dua buah bukit di jarak satu mil. Keduanya membawa masing-masing lentera tertutup. Di atas bukit, Galileo memberikan isyarat pada asistennya untuk membuka penutup lentera agar Galileo dapat melihat jeda percepatannya. Tapi, eksperimen tersebut tentunya pasti gagal, karena jarak yang dilalui cahaya terlampau pendek. Pada jarak seperti itu, refleks indera manusia mustahil untuk menangkap jeda laju cahaya. Sebelum, pada tahun 1670, astronom Denmark, Ole Romer, akhirnya untuk pertama kalinya dapat menganalisa jeda laju cahaya. Ketika ia mempelajari jalur orbital bulan Jupiter, yakni Low, eksperimen dan pengamatan tersebut berlangsung selama dua tahun. Di mana, pada suatu ketika, ia menemukan hal yang janggal. Karena, pada dasarnya bulan Low membutuhkan waktu 1,77 hari untuk mengorbit secara penuh mengelilingi planet Jupiter. Pada waktu umum, waktu tempuh orbit Low selalu sama. Namun, pada bulan-bulan tertentu, ia menemukan bahwa Low ada pada posisi yang berbeda dari jalur pada umumnya. Yang artinya, bulan Low pada waktu-waktu tertentu terlihat mengorbit lebih cepat daripada waktu biasanya. Hingga akhirnya, ia dapat memecahkan masalah tersebut. Di mana, bulan Low diketahui sedikit terlambat dalam orbitnya ketika Low lebih dekat dengan planet Jupiter. Dan sedikit tertinggal ketika jarak bumi lebih jauh. Yang artinya di sini, pantulan cahaya Low terlihat lebih lambat ketika posisi bumi berada di jalur lebih jauh dari seharusnya. Saat itulah, ia menyadari bahwa kecepatan cahaya sebenarnya memiliki batas waktu tempuh. Saat itu, Olly Romer memperkirakan kecepatan cahaya ada di kisaran 200 ribu kilometer per detik. Sebelum, pada 1728, astronom Inggris James Bradley berhasil membuat pengukuran yang lebih akurat dengan cara membuat pola pengamatan berkas cahaya bintang yang berjalan lebih jauh. Dan ia pun berhasil mendapatkan pengukuran dengan nilai 301 ribu kilometer per detik. Sebelum kemudian, pola eksperimental yang lebih canggih akhirnya ditemukan pada tahun 1887 ketika dua orang fisikawan, yakni Michelson dan Morley, mencoba membuktikan bahwa cahaya sebenarnya memerlukan sebuah medium untuk merambat. Layaknya bunyi yang memerlukan medium udara untuk merambat atau gelombang laut yang memerlukan media air. Dan mereka berpendapat, ada media khusus yang disebut sebagai aiter yang memfasilitasi cahaya untuk merambat dalam ruang. Namun, eksperimen tersebut akhirnya mengalami kegagalan karena bukti adanya aiter tidak ditemukan. Namun, pada akhir percobaannya yang gagal, Michelson dan Morley berhasil mendapatkan pengukuran melalui eksperimen cermin reflektif berputar dan pantulan roda gigi dengan nilai 299.910 kilometer per detik. Tapi, untuk pengukuran yang lebih akurat dan konkret, akhirnya dapat dijelaskan secara lengkap dan presisi melalui persamaan matematika oleh seorang ilmuwan Scotlandia, yakni James Clerk Maxwell, di mana ia berhasil menciptakan sekumpulan persamaan diferensial parsial perpasangan yang seirama dengan gaya Lorentz. Dari persamaan inilah, kita mengetahui medan listrik dan magnet dapat dibentuk oleh muatan arus dan osilasi energi yang kemudian kita kenal dengan fenomena medan elektromagnetik. Melalui persamaan elektromagnetisme, Maxwell berhasil menghitung secara akurat dari bentuk akar kuartel terbalik, dari permeabilitas atau kemampuan suatu medium menahan medan magnet dan permittivitas atau kemampuan suatu medium menahan medan listrik. Perubahan medan listrik menginduksi medan magnet tersebutlah yang menghasilkan osilasi gelombang elektromagnetik yang membuat cahaya dapat diukur dengan akurat sekitar 299.792.458 meter per detik atau sekitar 300.000 kilometer per detik. Tak hanya sampai pada kecepatan 300.000 kilometer per detik, karena faktanya kecepatan tersebut merupakan konstanta alam semesta, kecepatan tertinggi yang dapat dihasilkan oleh sebuah obyek di ruang waktu. Karena batas inilah, alam semesta jadi seimbang. Karena, coba Anda bayangkan, seandainya kecepatan cahaya tak terbatas. Pasti, bencana-bencana besar di sudut alam semesta. Seperti hanya, ledakan supernova, kilonova, dan lain-lain. Pasti akan terdistribusi ke seluruh alam semesta secara langsung dan akan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Hingga pada 1905, Albert Einstein dengan relatifitas khususnya berhasil menjelaskan dalam persamaan masa relatifistik, masa yang terbentuk dari perubahan energi total. Dalam persamaannya, masa relatifistik dihasilkan dari masa diam atau masa invarian, dibagi akar dari satu, dikurangi V, kecepatan rata-rata kuadrat, dan C kuadrat atau kecepatan cahaya. Masa relatifistik merupakan perubahan masa yang akan terjadi pada obyek-obyek yang berakselerasi atau bergerak. Dalam relatifitas khusus, semakin cepat suatu obyek beraksenerasi, maka masa relatifistik yang terbentuk akan semakin besar. Dalam persamaan ini, kita bisa ukur. Seandainya, sebuah obyek bermasa bergerak dengan kecepatan 10% dari kecepatan cahaya, maka masa obyek tersebut akan meningkat 0,5% dari masa normalnya. Dan semakin tinggi tingkat percepatan pada obyek, maka masa yang dihasilkan akan berlipat ganda. Dan seandainya, suatu obyek bermasa selain foton atau partikel cahaya, kemudian diakselerasikan hingga mencapai kecepatan cahaya, maka peningkatan masa akan menjadi tak terhingga. Dalam fisika, untuk mengakselerasikan sebuah masa, kalian memerlukan energi. Dan jika kalian mengakselerasikan masa dengan pengukuran tak terhingga, artinya, kalian juga wajib memiliki energi tak terhingga. Sedangkan, bentuk energi tak terhingga di alam semesta ini tidaklah ada. Bahkan, energi seluruh alam semesta ini ada batasnya. Karena itulah, mustahil ada obyek bermasa yang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Dan karena itulah, mengapa gerak cahaya bersifat konstan di ruang hampa, tanpa ada yang dapat mengalahkannya. Iya, dan berikut informasi singkat tentang landasan teori relatifitas khusus. Jangan lupa, take subscribe dan tekan tombol jeng di channel Profesor Kartus. Tak berhijasa, tapi jenius Profesor Kartus bersama James Clerk Maxwell. Mengabarkan. Terima kasih telah menonton!